Intro Usaha Jokowi berpuah manis, Indonesia tidak disangsi FIFA Indonesia bisa bernafas lega setelah tragedi kanjuruhan sebab FIFA memastikan tidak akan menjatuhi sanksi kepada PSSI Hal ini dikatakan Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodok Setelah berbicara dengan Presiden FIFA Gianni Infantino beberapa hari lalu Jokowi mengungkapkan bahwa kemarin telah menerima surat dari FIFA Terkait tindak lanjut dari pembicaraan dengan Presiden FIFA Gianni Infantino pada 3 Oktober 2022 lalu Lebih lanjut Jokowi mengatakan bahwa berdasarkan surat tersebut Bersyukur sepak pula Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA Sebagai bentuk tindak lanjut atas tragedi kanjuruhan FIFA bersama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak pula Indonesia Dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut Tragedi kanjuruhan usai laga Arema FC versus Persibayu Surabaya Akhir pekan lalu memang memilukan dan mendapat sorotan dunia Dengan situasi tersebut sempat muncul kekhawatiran bahwa Indonesia akan disangsi FIFA Sebab PSSI dianggap tidak bisa mengontrol pertandingan dengan baik melalui PT Liga Indonesia baru sebagai penerima mandat Demi mencoba tragedi kanjuruhan terjadi lagi Jokowi mengungkapkan bahwa Indonesia, FIFA, dan AFC akan berkolaborasi dalam lima hal Pertama, membangun standar keamanan stadion di Indonesia Kedua, memformulasikan standar protokol dan standar pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Berdasarkan standar keamanan internasional Ketiga, melakukan sosialisasi dan diskusi dengan supporter Keempat, mengatur catwal pertandingan Dan kelima, pendampingan dari para ahli di bidangnya Jelang hadapi laga Pamungkas, pelatih timnas Malaysia U17 lakukan cyber Pelatih timnas Malaysia U17 Osmeiro Pinomaro Melimpar cyber kepada timnas Indonesia U17 Jelang betrak di laga Pamungkas Grup B, kualifikasi Piala Asia U17 2023 Yang akan berlangsung pada Minggu 9 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat Ia mengatakan siap mengalahkan timnas Indonesia U17 Demi tiket lolos Piala Asia U17 2023 Timnas Indonesia U17 dan Malaysia Menjadi tim tersisa dari Grup B yang berperluang lolos ke Piala Asia U17 2023 Setelah sama-sama menyisakan satu laga lagi Timnas Indonesia U17 duduk di puncak kelasmen Grup B dengan 9 angka Unggul 2 poin dari Malaysia di tempat kedua Karena itu, menudukan timnas Indonesia U17 menjadi satu-satunya cara Malaysia Untuk lolos ke Piala Asia U17 2023 Osmeiro Pinomaro pun mengakui timnas Indonesia U17 merupakan lawan yang berat Selain itu, timnas Indonesia U17 datang ke kualifikasi Piala Asia U17 2023 Dengan status juara Piala AFF U16 2022 Osmeiro Pinomaro pula mengatakan bahwa Indonesia adalah tim yang bagus Dan memiliki motivasi yang tinggi Demi mendapatkan hasil positif Staff pelatih timnas Malaysia U17 pun terus memantau penampilan timnas Indonesia Di kualifikasi Piala Asia U17 2023 mulai pertandingan pertama Upaya itu terbantu kebijakan PSSI yang menayangkan seluruh laga timnas Indonesia U17 Di stasiun televisi swasta Dan juga layanan menonton daring Kapten timnas Malaysia U17 Muhammad Danis Darus Juga menegaskan ia dan dekarkannya sangat siap pelawan Indonesia Momen haru kapten timnas U17 Palestina Jum lambang Garuda Kapten timnas Palestina Mohamed Manasra berjalan dengan dipapah rekannya Saat melawan Miksun Stadion Pakansari Jibinong Bogor pada Jumat 7 Oktober malam Sesaat kemudian Manasra menunjukkan baju dengan warna kuning Tak disangka di dalam jaket putih hitam dengan lambang bendera Palestina yang dipakainya Ada jersey latihan timnas Indonesia berlambang Garuda Dia mengakui bahwa setelah pertandingan mendapatkan kenang-kenangan dari skuad timnas U17 Indonesia Berupa jersey berwarna kuning tersebut Manasra tampak berasa senang dan lantas menjajarkan bet Garuda dengan lambang negara Palestina di kaos yang dipakainya Saat awak media memintanya untuk sejenak menjajarkan kembali kedua lambang tersebut Tak disangka dia lantas mencumpet atau lambang Garuda yang menempel di bagian dada kiri jersey latihan timnas tersebut Seberi mengucapkan terima kasih melalui bahasa Arab Dalam jumpa pers setelah pertandingan pelatih Bima Sakti memang mengakui memberikan suvenir sebagai kenang-kenangan untuk timnas Palestina Diakunya kenang-kenangan itu berupa jersey latihan timnas U17 Indonesia yang masih baru dan belum dipakai oleh pemain Bima Sakti mengaku ini merupakan dukungan Indonesia kepada Palestina Tak lupa Bima berterima kasih kepada Palestina lantaran telah menyuguhkan permainan serta sportif Terima kasih telah menonton!